Buya Yahya menjawab Sedangkan akidah konsekuensinya mengarah pada mengkafirkan muslim yang lain Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah Bermasalahan Orang yang membawa akidah yang berbeda ke negeri ini ya seperti itu Seolah-olah menjadi Pemurni akidah Membersihkan akidah Kalau membersihkan bukan dia menyebar Informasi di media-media pribadinya Di halakah-halakah khususnya Kan ada ulama diajak ngobrol Sementara kita sudah jelas Masyarakat Indonesia adalah Mengikuti dalam berakidah Menhaja Imam Abdul Hazan Asyari atau Asyairah Dan Maturidiyah Dengan pemahaman-pemahaman yang sangat jelas Sehingga ulama-ulamanya kalau ditanya akan menjelaskan dengan rinci Ada orang tidak memahami tentang Asyairah Dia belajar ilmu akidah yang berbeda Sehingga yang ada adalah fitnah Makanya kita menghimbau Cobalah ada dibalas itu dijelaskan fitnah itu Dia adalah menfitnah ulama Asyairah Dan lucu sekali Dan omongan saya bisa dibuktikan Bahasanya diantara menfitnah masalah sifat 20 Misalnya yang pernah kami sebutkan Lihat bahasa fitnahnya Ini ulama Asyairah ini kok ibaratnya Dikatakan seolah-olah kok goblok-bengar Ngatur-ngatur Allah Masa Allah wajib gini, Allah wajib gitu Kok ngatur Allah, dia gak faham Maksudnya sifat 20 yang wajib kita yakini Bukan kita wajib kepada Allah Ini ada Dan ini ustaz yang paling sering menghantami ulama Asyairah Rupanya dari kesalahfahamannya saja Dia menganggap sifat 20 ini adalah pertama Dianggap ahli Asyairah membatasi sifat Allah Enggak kita tidak batas sifat Allah Kemudian dia ngatur-ngatur Allah Seolah-olah engkau wajib begini ya Allah Lihat kalimatnya ada Model-model orang semacam ini Coba barangkali yang dari penuntut ilmu Anak-anak saja jangan sampai asatid Anak-anak penuntut ilmu, coba Jelaskan orang-orang yang salah faham Membuat fitnah itu Kita tidak mewajibkan Allah untuk melakukan Tapi kita meyakini bahwasannya Hal itu harus ada pada Allah Makanya Al-wajibat Sifat wajib artinya apa? Yang harus kita yakini Dia mengatakan kita mewajibkan Allah Ada dua kemungkinan Dan dua-duanya selek Yang satu, karena dia tidak faham Kalau tidak faham jangan ngomong Yang kedua, dia faham lalumun fitnah Lu mau apa lagi? Tolong, anda faham mungkin Anda yang bertanya tahu kan orang ini? Kalau sudah tahu ya sudah Ya itulah kerjaan mereka Dalam segala pembahasan ilmu Yang kurang lebihnya seperti itu Fitnah, dia tidak bertanya langsung Kepada yang bersangkutan Kalau seandainya dia tanya kepada misalnya Kami bukan yang mengerti Akan tapi Paling tidak saya bisa membaca bukunya ulama Saya jelaskan nanti Saya jelaskan tentang hal-hal yang selamanya dituduhkan Sekarang buat fitnah Seolah asyairah ini sesat Asyairah gak benih Loh, kenapa harus seperti itu? Anda tanya misalnya Ayo bermasalah ketanya yang ngerti Jangan menfitnah lagi Menfitnah itu tanya kepada yang gak ngerti Itu kan salah Saya tidak mengatakan mengerti Tapi saya akan mencoba mengerti Paling tidak saya sedikit Saya belajar tentang Menhaj asyari Kalau anda bertanya baik-baik Akan kita jelaskan Tapi kalau langsung menfitnah Ini tadi yang kami sebutkan sebuah contoh saja Ada, coba cari videonya sebarat Menfitnah begitu itu aneh Itulah yang membuat kerusakan di kumah bumi Dia menuduh asyairah begini, begini, begini Fitnah mana? Kita perlu kejujuran Kajian ilmiah dong Kan begitu Nah ini ada Maka anda harus waspada dalam berakidah Kalau model orang-orang menfitnah begitu ya Fitnah itu adalah muncul Adalah karena itu takin tidak mengertian Atau karena ada niat jelek Busuk, hasud Sehingga menjadikan sebab permusuhan Nanti pada akhirnya Seperti itu Jadi gak semestinya semacam itu Kalau memang orang hebat Orang mengerti Kan ada ulama-ulama Bisa bertanya Dan kalau seandainya ada bertanya pun Insya Allah kami Ada bukan bertanya Ada mengirim Ada seorang mengatakan Bukan bertanya Coba tanya Telepon atau bagaimana Datang dengan baik Atau bagaimana Karena selama ini apa? Dia yang mempersalahkan Yang mempermasalahkan kan mereka Kita menjelaskan tentang akidah Akidah asyariah Akidah maturidiyah Dengan keyakinan semacam ini terus Yang mempersalahkan Tanya dong Bukan menyalahkan disana-sini Mengatakan ini Masya Allah Seperti itu Itu fitnah Dan itulah orang yang membuat kerusakan Di muka bumi yang seperti itu Ulama-ulama dulu gak ada begitu Kalau ada perbedaan bertanya Diskusi seperti apa Menyebar di musuh Al-musuh Seseorang mengatakan fitnah Seseorang mengatakan fitnah Seseorang mengatakan fitnah Oh kok begitu gampangnya Ini sebuah contoh tadi Coba anda cek manusianya Orangnya Ya berarti itulah Ya begitulah kerjaannya memfitnah Bukan serius dia Menfitnah Bahkan sangat jelas Dalam akidah asyairah Kita tidak mewajibkan Apapun kepada Allah Tidak boleh Kita mengatakan Allah Begini gak boleh Agar keluar kita Daripada Kesesatan mu'atazilah Dijelaskan dalam akidah kita Mungkin diambak-baca Hanya hawa nafsu saja Ini sebuah contoh saja Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya Semoga Allah menjaga iman kita Akidah kita Tetap dalam akidah yang Allah rida'i Wallahu'alam Bersambung 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih.